Nanti mau saya tuang ke botolnya ya, untuk buat patokan teman-teman. Ya kalau 75 mili itu se... mana nih kalau di botolnya. Ini kalau videonya agak lama, makrumin aja teman-teman. Karena tutorial-tutorial gini tuh butuh ketenangan kita. Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di channel Bayu Official ya. Nah jadi pada video kali ini saya mau buka paket dulu ya teman-teman. Ini panjang nih paketnya berat. Jadi rencananya ini saya mau ngurusin airacking dulu ya. Ini nggak enak gitu motornya dibawa jalan, apalagi kalau jalan rusak tuh nggak enak banget ya pokoknya. Ini kayak dodol ini panjang. Nah teman-teman. Jadi saya beli ini ya, asok depannya, pasangnya. Jadi ini motor kalau dibawa di jalan rusak, nggak enak gitu. Kayaknya kabur-kaburan gitu teman-teman. Kalau silsoknya baru ya, silsok baru belum lama, nggak ada bocor sih. Terus tadi awalnya saya pikir itu apa, segitiga bawah ya kena. Terus waktu itu saya pernah ganti baru juga nih, segitiga bawah. Tapi masih nggak enak aja gitu, nggak center nih. Roda depan sama sparkboard miring juga. Kayaknya sih kemungkinan asoknya nih yang bermasalah. Tapi makanya saya coba beli ini ya, mau saya ganti tapi saya belinya yang Indopad ya teman-teman ya. Yang mendang-mending aja deh kayaknya. Yang penting PNP. Terus harganya juga masih pas di kantong ya. Nah jadi ini asok breaker depan ini punya airacking ini produknya Indopad ya. Ini sih kalau keterangannya sih sama persis ya. Cuma ini buatan Indopad lokal ya. Jadi coba buka dulu ya. Nah ini dalamnya kayak gini tuh dibungkus kertas coklat lagi ya. Halus sih nggak ada masalah. Sama ini adalah logonya nih. Kelihatan ya. Ini ada pasernya ya. 29M. 29M. Ini Indopad punya. Nanti juga di infoin di video alat apa aja ya buat bongkar atau ganti airstock depan airacking ini. Nanti saya coba infoin alat-alat yang dibutuhin apaan aja ya teman-teman ya. Disimak terus videonya jangan di skip ya. Ini mudah-mudahan ini bisa jadi informasi buat teman-teman yang mau coba ganti asok depan sendiri ya. Terus saya juga udah siapin ini nih. Apa? Kalau 1 kan kurang ya kalau motor laki panjang. Kalau motor bebek metik mah ini 1 aja cukup. Karena motor laki, motor airacking kan kalau nggak salah satu tabungnya itu kapasitasnya 177 mili ya. Jadi saya harus beli 2 nih yang jumbo. Oke nanti disimak terus. Nanti saya infoin alat-alat yang dibutuhin ya buat ganti asok depannya nih. Nah jadi alat-alat yang dibutuhin ya buat kita ganti as depan airacking ya. Asok beker depan airacking. Alat-alat yang dibutuhin yang pertama itu ini udah saya siapin kunci ring 1719 ya. 1719 ini buat buka as roda. Ini buat buka as roda. Kemudian kunci ring 10. Nah ini kunci ring 10. Ini buat buka ini. Apa? Buat buka baut pakur ya. Kunci ring 10. Lalu ini kunci L6. Kunci L6 buat buka baut pipa suling ya. Yang di bawah sini nanti. Lalu kunci ring 12. Kunci ring 12. Ini buat buka apa namanya. Baut segitiga ya. Atas-bawah kalau masih asli kalau nggak salah 12 juga diakupin. Pakai kunci ring 12. Kalau saya yang atas sudah pakai kunci L6 ya. Baut L. Terus satu lagi nih yang buat buka. Ini buat buka tutup sok di atas tuh. Tutup sok. Baut soknya di atas ini pakai kunci L14. Tapi biasanya kalau nggak punya. Diganti nih pakai kepala baut. Baut 13 mili ya kepalanya. Ini sama ukurannya nih. Cuma ini teman-teman harus pasang ini ya. Kayak model T gitu ya. Di last ya. Begini. Kalau nggak punya kunci L14. Jadi bisa diganti dengan kepala baut 14 mili. Dikasih. Kayak begini nih. Buat buka. Biar nggak susah. Terus sama ini wadah ya. Wadah buat ngadangin nanti oli soknya. Kalau ini dibuka kan. Kita ngadangin terus kuas ya. Buat bersih-bersih. Terus juga as sok blackernya. Siapin. Ini saya beli yang punya Indopart ya. Ini sepasang 250-an kalau nggak salah harganya. Sama ini oli sok ya. Biasa yang standar jumbo. Ini satu dosnya itu 15 ribu kalau nggak salah. Kalau dua jadi 30 ribu. Kalau seal sok saya nggak rencana ganti ya. Karena masih belum bocor ya. Terus buat teman-teman yang baru mampir. Jangan lupa di subscribe ya. Channel Bayu Official. Mudah-mudahan video-video dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman. Ini udah dibongkarin ya. Untuk rodanya. Tadi mohon maaf nih ada kesalahan ya. Untuk kunci L-nya. Bukan kunci L6 ya. Jadi untuk kunci L-nya yang buat buka pipa suling ini. Di bawah ini. Ini kuncinya kunci L8 ya teman-teman ya. Kunci L8. Bukan kunci L6 ya. Mohon maaf ya. Sekarang kita kendorin dulu nih untuk bautnya. Sama nanti kalau mau buka. Ini nih mau buka. Tutup soknya nih. Yang pakai kunci L14. Ini sebelum dibuka. Ini dikendorin dulu ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau nggak dikendorin ini keras. Karena kejepit ya. Jadi kendorin dulu bautnya baru dibuka. Kalau yang bawah nanti belakangan nih. Kalau pas mau diturunin baru ini dibuka. Untuk baut pipa sulingnya dulu ya. Ini pakai kunci L8 teman-teman. Nah ini buat baut yang bawah. Hati-hati ya. Ini ada ring tembaganya nih. Jangan sampai hilang. Jadi biar nggak bocor dia pakai ring tembaga. Ini sama yang satu lagi juga ada tuh. Cuma dia nempel nih. Tinggalan. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman. Ini udah saya bersihin semuanya ya. Pakai bensin. Sekarang kita langsung rapit aja ya. Karena udah mau malem. Nah jadi yang pertama kita masukin ini ya pipa suling ya. Pipa suling kita masukin. Terus kemudian ini nih. Versoknya. Versoknya yang rapat di atas ya teman-teman ya. Tahu saya sih yang rapat di atas kalau yang mahalnya. Terus baru ini nih. Ring. Ring nanti masuk. Terus kemudian pipa slongsongnya ya. Nah ini udah masuk. Ini ditutup dulu nih. Nah gampang kan teman-teman ya. Ini ditutup nanti biar ininya kenceng. Kalau pas dibaut gak muter ya. Mudah-mudahan sih gak muter. Kalau muter harus ditahan dari dalam. Terus satu lagi nih. Kita pasang. Ini yang pertama ya. Ini ingetin ya. Ini pair yang kecil masuk ke pipa suling. Terus masukin pipa sulingnya. Terus pair shocknya. Yang renggang di bawah. Yang rapat di atas. Yang rapat di atas. Terus ring ya. Ring. Habis ring. Baru pipa slongsong. Ini kalau mentok di. Korek aja ujung yang bawah nih. Biar keluar. Sudah. Tutup lagi. Ini langsung dipasang. Bisa nih teman-teman. Nah ini ajan maghrib ya. Saya jeda dulu ya teman-teman ya. Kita. Maghriban dulu. Ini biarin aja disini. Di simak terus ya. Videonya jangan di skip. Yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe channel Bayu Official ya. Yang teman-teman ya. Nah oke. Teman-teman di lanjut lagi ya videonya. Kita lanjut lagi. Nah sekarang kita. Terusin yang tadi sampai sini ya. Ini tinggal. Di baut ya. Maut, maut, maut. Nah ini untuk bautnya. Untuk bautnya saya kasih seal tip ya. Dikit ya teman-teman ya. Biar nggak rembes. Dan banyak-banyak dikit aja. Nah ini kalau ngancengin di bawah. Ini ditekan ya. Ini kalau ngancengin masih di bawah. Ini tekan aja nih. Tekan ke bawah. Terus dikancengin. Biar dipasulingnya nggak ngeser. Teman-teman sebelum saya pasang soknya. Saya mau taker olinya dulu ya. Oli soknya. Nah jadi oli sok Jumbo ini kan. Satu kardus ini kan isinya dua botol ya. Satu dos ini 200 mili. Nanti ini kan kebutuhannya satu sok itu 177 mili ya. Kalau ereking itu 177 mili. Berarti butuh satu tabung sok itu butuh satu setengah lebih ya. Satu setengah botol lebih. Makanya saya beli dua. Nah jadi saya mau taker dulu yang 77 mili ya. Nah disini ada takeran ya teman-teman ya. Nah ini nggak kelihatan. Nah ini kan 75 mili ya. Ini punya orang dapur nih blender saya pakai aja udah. Jadi ini 75 mili nanti dipenuhin kemungkinan ya. Ini saya taker dulu untuk dua gelas ini ya. Saya tampung di gelas aqua ya. Nah kurang lebih segini teman-teman ya. Saya penuhin ya. Kita lihat sama nggak. Nanti mau saya tuang ke botolnya ya. Untuk buat patokan teman-teman. Dia kalau 75 mili itu se... Mana nih kalau di botolnya. Buat patokan ya. Nah ini kalau di gelas aqua ya. Sama ya teman-teman ya. Sekarang saya mau coba tuang disini ya. Nah jadi kalau 75 mili kalau di botol tuh berarti harus dibuang sampai sini nih di bawah tulisan jumbo ya teman-teman ya. Ya iya bener. Dikurangin botol satunya dikurangin sampai di bawah tulisan jumbo. Ingat ya. Oke ini berarti ini satu-satu ya teman-teman ya. Nah ini udah. Nah ini buat satu tabung-satu tabung ya kanan-kiri. Nah ini buat satu tabung masing-masing ya. Kanan-kiri ini dua botol. Tapi yang satu dikurangin sampai di bawah tulisan jumbo. Oke sekarang saya masukin dulu ya. Untuk oli soknya saya masukin dulu. Ke pipanya. Ini tadi udah dicuci ya. Ini jangan sampai istri tau ini. Bisa piring kerbang ntar kalau tau alat dapurnya dipakai ya. Jangan bilang-bilang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan istri gak nonton video ini. Nah ini sekarang saya coba masukin dulu ya. Ini kalau videonya agak lama. Makrumin aja teman-teman. Karena tutorial-tutorial gini tuh. Butuh. Ini ya. Butuh. Ketenangan kita. Jadi gak buru-buru. Misalnya juga gak ada kameramennya nih. Monten gini kalau gak ada kameramen. Lama jadinya. Dan ntar di atas aja nih. Ini. Oke. Oke. Oke teman-teman. Ini udah selesai ya. Untuk pemasangan asok depan air wrecking ya. Pake indopat. Ini untuk takeran olinya juga udah saya sepil ya. Untuk patokannya. Biar teman-teman punya patokan. Kalau gak ada gelas taker. Teman-teman bisa. Ada patokannya. Nah. Iya tunggu. Nah ini udah. Oke nih teman-teman ya. Udah lurus. Buat yang udah nonton video ini. Saya ucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan video dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.